Perkenalkan, saya Iputu Novenra Kesemayasa, NIM1909511083 dari kelas C, yang pada video kali ini akan membawakan materi tentang anestesi lokal. Anestesi lokal merupakan aplikasi atau injeksi obat anestesi pada daerah spesifik di tubuh. Obat ini dibutuhkan untuk menghilangkan rasa sakit maupun sensasi lainnya pada area tubuh yang akan dioperasi atau pada area yang lebih spesifik seperti pada tindakan perawatan gigi, operasi mata, dan biopsi pada kulit dengan durasi singkat. Anestesi lokal bersifat reversible, menghambat penerusan impuls sarap ke sistem sarap pusat, serta menghilangkan rasa nyeri, gatal, dan panas atau dingin. Adapun syarat anestesi lokal yaitu, yang pertama, tidak mengiritasi dan tidak merusak jaringan sarap secara permanen. Merging of safety lebar, onset of action cepat dengan dosion of action lama. Recoveringnya cepat, larut dalam air, stabil dalam larutan, dan disterilkan tanpa perubahan. Mekanisme kerja Prinsip kerja anestesi lokal adalah mencegah transmisi impuls sarap. Normalnya, potensial aksi sarap terjadi karena adanya depolarisasi pada membran sarap yang akan mengakibatkan permeabilitas membran meningkat terhadap ion natrium. Namun, pada kasus pemberian obat anestesi, zat anestesi akan masuk lebih dulu ke dalam membran sarap dan memblokade kanal natrium. Sehingga ion natrium tidak dapat masuk ke dalam membran yang mana akan mengakibatkan tidak terjadinya potensial aksi sarap. Terima kasih telah menonton! Anestesi lokal dibagi menjadi dua. Yang pertama, anestesi lokal golongan ester, dan yang kedua adalah anestesi lokal golongan amida. Obat yang termasuk anestesi lokal golongan ester adalah kokain, prokain, densokain, tetrakain, dan kloropokain. Sedangkan, obat yang termasuk anestesi lokal golongan amida adalah lidokain, libukain, mevikain, perilokain, bupikakain, dan etidokain. Metabolisme Golongan ester kurang stabil dan mudah didegradasi dibandingkan dengan golongan amida. Golongan ester, metabolismenya di darah dan hepar oleh enzim etarase dan disekresikan ke urin. Sedangkan golongan amida, metabolismenya di retikulum endoklasmik atau hepar. Diawali dengan proses dealkilasi yang kemudian akan dihidrolisis oleh enzim mikrosom hepar, yaitu amidase. Berikutnya adalah pemberian obat. Yang pertama, obat anestesi dapat diberikan secara oral, yaitu dengan cara ditambahkan pada makanan, bisa juga menggunakan pipa lambung atau menggunakan pipet. Jika menggunakan pipet, polumo cairannya maksimal 5 ml secara subkutan. Obat anestesi disuntikan di lapisan bawah kulit, sejajar dengan otot di bawahnya. Yang ketiga, secara intradermal. Obat anestesi disuntikan sedalam 2 cm pada kulit. Jumlah obat yang disuntikan adalah 0,5 ml. Yang keempat, secara intravena. Dengan injeksi obat ke dalam vena marginalis dan vena sapena. Yang kelima, secara intraperitoneal. Yaitu dengan cara pemberian obat anestesi yang berlokasi pada daerah peritoneum hewan. Dan yang keenam, secara intramuskular. Yaitu dengan cara menyuntikan obat anestesi pada jaringan otot hewan. Paling efektif disuntikan pada musculus gluteus medius pada hewan kecil. Meskipun anestesi lokal sangat membantu pada proses pengobatan atau operasi hewan. Namun anestesi lokal tetaplah memiliki efek samping. Pertama, hematoma. Hematoma dapat membentuk abses jika terjadi infeksi. Yang kedua, kejang. Yang ketiga, bradycardi atau detak jantung melambat. Hipotensi, henti jantung, alergi, myotoxic, dan menurunkan koagulasi. Sekian penjelasan singkat tentang anestesi lokal. Semoga paham dan terima kasih sudah menonton.